What's up baseball fans, welcome back to Time Out! dan mereka yang baru yaitu Rayquardt Oroman menangani mereka langsung di sebuah turnamen dan menurut gua kesan pertama gua luar biasa banget kita bisa lihat ini diberapa game pertama dia lengkap ini bener-bener ball movementnya dan juga pergerakan sistem ini bagus banget semua pemain bisa menerima sistemnya dan menjalankannya dengan baik melawan metodis 2hawk yang kita boleh bilang isinya pemain-main hebat semua seperti Seven Goodman, Samuel Deguar, Jason Brickman dan pemain asing lainnya ini mereka bisa sangat kompetitif banget jadi bener-bener pengalaman yang luar biasa banget dan gua juga sangat senang sekali dengan tim Indonesia Selection yang mengundangkan semua pemain lokal dan juga banyak sekali pemain mudanya ini banyak memberikan pengalaman untuk mereka dan juga mempersiapkan diri mereka dan juga memperbaiki mental bertanding mereka jadi gua bener-bener mengacungi jempol banget untuk tim nasional Indonesia atau boleh dibilang Indonesia Selection saat ini mereka bener-bener tampil luar biasa menurut gua di LN Cup 3 kalau gitu guys langsung aja kita lihat interviewnya bener-bener bener-bener butuh fokus sama emang bener-bener harus cepat adaptasi aja sih karena emang polanya dia berada cuma satu cuma variasinya banyak gitu jadi harus cepat tanggap aja sama ngerti gitu bener-bener paham sama sistemnya gitu di tim nasiasi dulu waktu yang ke-18 di posisi tiga sekarang malah jadi posisi lima percaya sama sistemnya aja kalau misalnya emang disuruh dorong arahin baseline ya udah dorong arahin baseline percaya ada yang bantu kalau disuruh fronting fronting aja udah pokoknya kita jalanin dan kita kasih yang terbaik aja gitu luar biasa nggak bisa diapa-apain didorong dari belakang salah di fronting salah mau trik-trik juga kaki kurang panjang ya gimana ya emang udah udah kalah 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 ini lah pemberian dari Tuhan lah menurut gua sih dia strik banget sama kayak penalti euro yang lain dan menurut gua sih dia juga merhatiin detail juga main pick and roll dan lain-lain gua harus roll hard ke dalem itu sih yang gua belajarin lagi terus keadaan gua suka lupa juga roll hard ke dalem jadi gua improve sih sama dia juga ini gua gua liat kayak bawa mukmennya cembal juga main high pick and roll kayaknya itu kalau dia kesulitan gak sih gak sistem itu atau? emm gak sih sebenernya sebenernya itu enak juga buat banyak kasih small men dan posisi empat buat open shot juga sih keliatannya cocok buat mereka semua jadi bikin big mennya juga lebih gampang gak terlalu memang kerja keras dalam pick and roll cuman apa ya pada ujungnya mereka dapet open shot gitu apa ya pengalaman yang menurut gua sih berharga banget ya soalnya kan posisi sekarang gua di IBL dan mereka kan main di ABL kan otomatis kayak kemungkinan ketemunya juga kecil kalau kemungkinan mungkin mereka kalau masuk IBL baru bisa ketemukan menurut gua sih itu pengalaman berharga banget terus apa ya bisa improve lagi buat jaga orang yang lebih gede daripada gua yang pasti latihannya capek banget ya tapi kayak drill-drillnya tuh bikin capek tapi kayak dapet sesuatu lah dari drill-drillnya terus sistemnya juga baru kan jadi bener-bener point guard bener-bener harus ngatur banget jadi dapet banyak pelajaran sih dengan timnya sini dengan Coach Radzko ini oh enggak playnya gampang sih cuman agak lebih krusial di point guard kalau harus bisa ngatur harus timingnya timing gerak gitu-gitu bener-bener harus kalau kita jalaninnya bener pasti mulanya gampang sih sebenernya ya gua udah pernah ketemu dia kan waktu di Thailand juga emang dia ya one of the best lah di IBL juga kan gua juga sering belajar dari dia jadi ya bisa ngelawan dia gitu ya ada belajarnya terus harus semangat juga jadi ya pengalaman yang oke lah kita selesai terimakasih kepada Pras, Laurenceus Oy dan juga Vincent untuk interviewnya dan juga sudah mau berbagi beberapa informasi dan juga kesan yang mereka dilatih oleh Coach Rakoto Roman mereka ini hari Senin besok akan masuk ke semifinal untuk yang lengkap 3 dan melawan CSP Devils so good luck untuk tim Indonesia Selection semoga mereka bisa lolos ke final dan ini menurut gua luar biasa ya baru 2 minggu loh ini sentuhan Coach Rakoto Roman tapi sudah terasa sekali semoga tim nasional Indonesia bisa terus berkembang dan nanti semoga aja bisa mendapatkan medali emas DC Games 2019 so guys langsung aja jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa subscribe juga thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace